selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia mau kembali sebenarnya tapi dia genggam dulu perasaannya kita lihat situasinya dia jadi ini orang ingin banget komunikasi lagi sama kamu ingin mengungkapkan perasaan rindunya dia kangennya dia cintanya dia tapi belum bisa dia berikan ke kamu ya kalaupun dia sudah kembali sama kamu tapi dia belum bisa sepenuhnya mengungkapkan perasaannya dia 100% dia pun ingin minta maaf sama kamu sih sebenarnya tapi memang dia sifatnya kekanak-kanakan ya tapi dia ingin mengungkapkan suatu hari nanti kita lihat situasinya dia saat ini 8 of pentacle 3 of wands 6 of sword so guys the bottom of the deck page of pentacles and the 10 of pentacles and the hangman and the empress wow gini ya sebagian sudah ada yang berumah tangga dengan orang baru ya dimulai lagi dari nol menata masa depannya dia dan dia sama kamu memang sebagian sudah ada yang bercerai ya karena ada the justice and the empress atau masih menggantung perceraiannya ke kamu ya dan aku lihat disini dia masih menggantungkan perasaan cintanya sama kamu masih sebagian ada yang belum dicerai ya masih digantung tapi dia mencoba kehidupan baru dengan orang barunya ya dimulai dari nol lagi dan yang aku lihat sih karena energi dia ingin kembali sama kamu ya ada suatu hal yang ingin dia perbaiki jurninya sebelum kembali ke kamu dia coba untuk mengendalikan perceraian karena dia merasa paling kuasa dan dia ingin memperbaiki image nya ketika kembali dengan kamu dia gak mau terlihat buruk gak mau terlihat arogan ya kita lihat apakah dia bisa berubah lebih baik kah atau lebih buruk ke depannya ketika bertemu lagi dengan kamu dibayangi orangnya jangan percaya tarot satu persen ya page the knight of cups apakah dia bisa berubah wow five of ones the lovers nine of cups nine of cups oke kalau aku lihat ya and queen of pentacles six of pentacles oh god the hangman lagi wow and the king of ones gini ya kalaupun dia mau berubah ke arah yang lebih baik atau merubah sifat karakternya dia yang tukang petualang ini butuh waktu lama banget ya bisa 6 bulan 6 tahun atau bisa 3 sampai 6 tahun aku melihatnya dan dia walaupun dia kembali sama kamu ya dia masih terperangkap nih masih menggantungkan keinginannya dia ya untuk sukseskan lagi kestabilan hidupnya dia jadi jiwa pemainnya ini gak akan selesai akan muncul kembali ketika dia sudah memiliki kestabilan hidup lagi dengan kamu karena dia melihat kamu sudah penuh dengan kedewasaan penuh dengan komitmen kesuksesan juga pekerja keras makanya dia ingin berbagi karmanya dengan kamu karma di masa lalu ya apakah dia bisa berubah lebih baik atau lebih buruk ini setengah setengah ya karena ada five of ones dan kalau aku lihat ya konflik batin ya orangnya jadi kayak dia ingin berubah hal lebih baik gak mau jadi petualang tapi jiwanya jiwa petualang tukang bercinta dan kalaupun dia mau kembali sama kamu atau memperbaiki cara dia memberikan harapan sama kamu ini butuh waktu lama ya bisa enam sampai lapan bulan elapan tahun juga ya dan orangnya selalu tidak bersyukur terutama ketika dia jauh dari kamu ya dia butuh fisik tapi dia membutuhkan energi kestabilan hidupmu ya kita lihat lagi kita lihat ya apakah dia bisa berubah lebih baik atau lebih buruk dia kembali sama kamu juga akan banyak drama ya tentang ketidakpuasan terutama alasannya tentang seksual ya orangnya greedy ibaratnya itu gak cukupan ya aku melihatnya kayak gitu tuh ketika sama kamu oh pun kembali nih sama kamu tapi gak sejalan gak sesuai drama kok dan berantem terus lah ya pasti dia larinya ke orang baru sebagai perbandingan itu jurninya dia jadi kayak ya kalau gue bermasalah sama lo lo gue nyari yang baru dulu deh gitu gitu loh itu kan selalu punya dua pilihan ini ini orangnya pemain ya jadi kalau bagi aku ya 70% susah susah 70-80 susah untuk berubah jadi baik atau komitmen ya yang dipikirkan adalah image kesuksesan dia saja jurni hidupnya dia saja aku bilang perbandingan ya tadi yang kamu dibandingkan sama dia dengan orang baru ketika ribut dengan kamu dan bilangnya alasan ya aku udah lama gak bersetubuh dengan feminim atau kamu lah ya jiwa feminim terus dia mulai dengan orang baru itu dengan harapan akan lebih sukses tapi ternyata tidak ya jurninya banyak masalah ya banyak drama dan kembali lagi ke kamu karena kamu adalah seseorang yang penuh dengan spiritual penuh dengan keberkahan kamu yang selalu berdoa ya prosesnya kamu melalui doa dan kamu yakin ini membuat dia ingin kembali lagi dan itu akan terulang terus itu ya nine of ones jadi gini dia orangnya selalu menutupi kebahagiaannya dengan kamu ketika dia ingin menguasai semuanya jadi dia mengaku dengan orang baru ini gak bahagia ya dan selalu menyimpan amarah selalu menyimpan drama ya menyimpan pertengkaran itu yang dia katakan apa yang harus kamu lakukan nanti kita clarify energi dia ingin kembali sama kamu ingin nungkapkan perasaan dia tapi ketika dia sudah memperbaiki atau kembali lagi dengan kamu dia akan berulah lagi karena dia merasa dia sudah sukses lagi gitu ketika dia bermasalah lagi dengan orang barunya jadi coba untuk kembali lagi dengan kamu apa yang kamu harus lakukan sedangkan disini aku melihatnya kamu ada orang baru nanti makanya dia coba untuk datang juga apa yang kamu harus lakukan ketika dia datang wow the king of ones hati-hati ya dia akan ngerayu kamu luar biasa membuat kamu terpanah membuat kamu terlena karena rencananya dia adalah tentang fisik saja apa yang harus kamu lakukan adalah jangan terperangkap dalam merayuannya karena disini dia akan menggantung tentang kesuksesan kenapa karena dia banyak merayu memberikan harapan palsu menggantungkan harapan menggantungkan rayuan jadi ya saranku kamu jangan baper dengan rayuannya dia datang ke kamu juga karena dia takut kamu ada yang baru aku lihatnya adjustment to the king the queen the ace of cups wow kamu juga ada orang baru yang suka sama kamu sebenarnya tapi kamu lebih fokus tentang kebangkitan spiritual kamu kamu fokusnya ke situ kamu ingin meraih pembayaran karma yang lebih baik karma yang baik disini aku melihatnya ya coba kita lihat lagi dari adanya the page of cups dia hati-hati dia ngerayu kamu apa yang ingin dia jujurkan ke kamu the word three three pentacles wow jadi gini guys kok gomor ini ya dia mau kembali sama kamu nih dia ingin jujurin tentang gue udah ending triparty gue tapi butuh waktu lama itu bisa tiga tahun ya ya tiga tahun prosesnya jadi kayak ya memang seribu hari sih jadi komitmennya mereka tuh akan ending makanya dia ingin kembali sama kamu ya dan dia ingin membuka lembaran lagi yang baru dengan kamu komitmen tapi tetap nanti ketika dengan kamu sukses sudah lancar dia akan hadirkan lagi orang ketiga ya ampun ini orang player sekali kita lihat ya dari adanya eight of pentacles apa sih yang dia ingin memperbaiki predikatnya dia kita lihat ya oke perasaan jadi gini dia pengen memperbaiki tentang koneksi dia pengen sebagai cinta sejati kamu pasangan yang paling setia yang bisa bersama dengan kamu gitu ya kita lihat kita lihat lagi dari ada five of ones nya ya karena dua orangnya selalu serakah dan selalu kurang dan kurang dan kurang ya disini aku lihat seven of ones seven of swords so gini dia selalu menipu sana sini dengan rayuan manisnya dengan janjinya dan dia stalking siapapun yang menurut dia itu benefit ya mau di tempat kerjanya kek mau di luaran kek kalau buat dia bermanfaat ya dia akan manipulasi dan ini aku lihat menjadi dilema dia sendiri karena masa depannya juga akan menggantung ya tujuannya ke kamu juga yang harus kamu lakukan adalah jangan baper ketika dia datang merayumu dan jangan terperangkap dalam rencana indahnya dia ke kamu ya tuh ten of ones karena kebebasannya ini akan sulit diraih lagi ya karena kenapa toxic ya ini energi negatif ini bisa ilmu hitam ataupun palet yang membuat dia sulit menggunakan spiritualnya lagi jadi kayak ketutup sih kalau aku lihat ya spiritualnya dia jadi penuh dengan kepalsuan jadi kalau aku bilang apakah dia bisa berubah lebih baik atau lebih buruk buruk 80% like acid kita lihat dia dengan orang barunya bagaimana dan masa depannya dia itu bagaimana kita lihat page of pentacles terus page of ones terus jadi gini dia dengan orang barunya ini hanya main-main ya tidak ada yang serius walaupun ada yang menikah juga tapi enggak dari hati ya karena dia lapil ditambah lagi sebagai pelampiasan orang barunya ini sebagai pelampiasan dari kehancuran koneksinya dengan kamu dan dia kayak balas dendam gitu sih dia tahu dengan orang barunya karena hancur tahu gitu loh tapi ini sebagai pelampiasannya dia ya karena dengan kamu sudah selesai ataupun kamu digantung tadi ya tentang perceraian kita lihat dengan kamu ya the queen of cups karena kamu bisa sukses untuk move on loh ini emang buat dia ingin kembali sama kamu kenapa karena kamu sudah bisa mengendalikan spiritualnya buat harapan sukses kamu sendiri kita lihat the queen of cups dan the nine of cups nya buat kamu energinya tuh ya five of wands jadi gini kita ambil dua ya kita ambil dua lagi karena itu buat the queen of cups nya wow guys jadi gini ya kalau aku lihat kamu penuh dengan keberkahan karena kamu belajar banyak tentang kestabilan hidup melalui spiritual keberkahan banyak kamu raih nanti merinding aku dan kamu juga merasa digantung ya hubungannya dengan dia tidak diceraikan tapi tidak bersama bersama tapi tidak merasakan kebahagiaan kita lihat ya karena dia banyak sekali drama terperangkap dalam pengkhianatan dia sendiri kita lihat dengan the hangman nya asus word hmm oke kamu tahu kenapa asus word kejujuran communication yang masih menggantung dengan kamu kamu juga memilih silent treatment di image kamu lebih fokus berdoa untuk komitmen kamu dengan Tuhan dan juga untuk meraih kesejahteraan terus juga kestabilan hidup untuk keuangan kamu buat keluarga ataupun orang-orang sekitar kamu yang menyayangi kamu ya dia kan coba untuk datang lagi sama kamu aku lihat tapi tidak berubah baik ya walaupun ada tapi enggak 100% karena sifat petualangannya dia ini belum bisa lepas kalau pun bisa diperbaiki butuh waktu prosesnya 3 of cups 4 of cups 9 of wands and the dead dia merasa hampa ya jadi gini the hermit and the dead dia ingin endingkan kesendiriannya dia dia merasa sendiri karena kan sudah ending dengan kamu jadi dia endingkan tapi dia menyimpan perasaan salahnya dia sebenarnya karena dia belum bisa mengoreksi dirinya secara penuh ya sehingga dia selalu mempunyai banyak pilihan dengan orang-orang sekitarnya dia untuk bersenang-senang ada rasa bosan ada rasa kecewa ya tapi tetap berselingkuh tetap dia lakukan yang penting happy dia tidak tidak belajar untuk mengoreksi diri ini loh ya enggak loh ya walaupun iya tapi sebentar karena dia gak suka dengan prosesnya dia bosenan dia maunya yang langsung jebret jadi gitu ya aku lihatnya dan dia selalu ketika dia dalam proses healing penyembuhan dia selalu diberikan pilihan dan dia tergiur gampang banget kegoda terutama tentang pesta-pesta ya tentang happy-happy ya maksudnya kayak ngumpul dengan teman gitu dia gak gak memikirkan untuk menahi diri dulu secara full gitu ya dia gak suka dengan prosesnya oke so aku harap ini bisa rationit buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share and nuski piklan channel aku laki terata meseen take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati